Pada episode kita kali ini kita akan membahas desain tata letak dapur yang paling efektif dan juga ide-ide kabinet dapur yang paling jenius Halo semuanya, ketemu lagi di Paul Studio Pada episode sebelumnya kita telah membahas inspirasi desain dapur dan juga 7 faktor yang mempengaruhi desain dapur Anda Nah, pada episode kita kali ini kita akan membahas 6 inspirasi desain dapur yang berdasarkan tata letak dan alur kerjanya dan juga cara-cara unik dalam mengoptimalkan tempat penyimpanan dapur Anda Nah, tentunya banyak aktivitas yang perlu kita kerjakan di sebuah dapur, entah itu memotong, memasak, mencuci, dan lain sebagainya Nah, tentunya desain dapur yang cantik dan fungsional menjadi sangat penting Nah, sebelum kita menentukan desain yang cantik untuk dapur Anda, faktor fungsional dan tata letak dapur menjadi sangat penting di sini Nah, tata letak dapur biasanya didasarkan pada alur kerja dari dapur tersebut Nah, terdapat 3 alur kerja yang paling sering dilakukan di dapur yaitu mencuci, memasak, dan juga storage Sehingga alur kerja ini menghubungkan 3 area, yaitu area sink, kompor, dan juga kulkas Nah, 3 area alur kerja tersebut tidak boleh terlalu jauh Sehingga tujuan dari perletakan furniture dapur tersebut adalah untuk mempermudah dan mempercepat dan juga meningkatkan produktivitas saat kita bekerja Nah, tata letak dapur ini juga selain dipengaruhi oleh alur kerja juga dipengaruhi oleh perletakan instalasi bangunan Tentunya kalian juga bisa memindahkan instalasi bangunan tersebut namun tentunya akan memakan biaya yang lebih mahal Terdapat 6 macam perletakan desain dapurnya Yang pertama adalah stretch kitchen Stretch kitchen ini lebih cocok untuk ruangan dapur yang sempit Biasanya desain-desain dapur pada apartemen-apartemen pada umumnya menggunakan desain stretch kitchen seperti ini Nah, tata letak berikutnya yang sering kita sebut dengan tata letak L-shaped kitchen Nah, di mana kitchen set ini berbentuk L Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk kitchen set berbentuk L ini adalah pada bagian ujung-ujungnya yang seringkali menjadi ruang mati dalam bagian ujungnya Nah, hal ini bisa diatasi dengan beberapa aksesoris kitchen set untuk mengatasi storage yang ada di bagian ujungnya seperti ini Nah, L-shaped ini juga bisa difungsikan sebagai pembatas ruang dengan ruang lainnya Nah, bagian L-shaped yang menjadi ruang mati ini juga bisa diatasi dengan pengambilan akses pada bagian ruangan yang ada di sampingnya Nah, bentuk selanjutnya adalah paralel kitchen Terdapat dua bentuk pada paralel kitchen Kalian bisa menggunakan kabinet yang berseberangan seperti ini Atau juga bisa menggunakan island seperti ini Nah, penggunaan seperti ini juga biasanya kita terapkan di dalam sebuah dapur apartemen inimalis yang berbentuk storage kitchen yang kita modifikasi dengan penempatan meja makan atau meja bar pada bagian samp depannya yang bisa juga kita gunakan sebagai area memasak atau juga area lainnya sehingga membentuk area kerja pada ruang yang terbatas Nah, tata letak yang kelima dan keenam adalah tata letak U-shape dan juga G-shape di mana desain kitchen set seperti ini lebih cocok untuk desain kitchen set yang agak luas lebih cocok untuk desain kitchen set yang ada di rumah atau apartemen bertipe besar 3-bedroom atau 2-bedroom Nah, U-shape dan G-shape ini minimal kalian harus memiliki ukuran ruang sekitar 3x3 meter Nah, setelah kita memikirkan tata letak yang cocok untuk dapur Anda kalian juga perlu memikirkan tempat penyimpanan dapurnya Nah, penyimpanan dapur tidak hanya memerlukan tempat penyimpanan yang banyak tapi juga perlu terorganisir dengan baik Tentunya apabila dapur Anda kecil kalian harus memaksimalkan ruang penyimpanan pada kabinet atasnya Nah, untuk mengoptimalkan kabinet atas juga diperlukan sesuatu yang cukup tinggi untuk menjangkaunya ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi kabinet atas yang terlalu tinggi Nah, kalian bisa menarik kabinet atas seperti ini atau kalian juga bisa menggunakan kursi tangga yang bisa ditarik dari dalam kabinetnya seperti ini Kalian juga perlu mengoptimalkan area-area yang seringkali tidak digunakan terutama di area bawah sink dikarenakan sudah cukup banyak pipa di bagian bawahnya Nah, kalian bisa optimalkan dengan laci penyimpanan sendok seperti ini Nah, selain bisa memuat banyak kebutuhan dapur Anda kalian juga perlu mengorganisir keperluan dapur Anda supaya kebutuhan dan peralatan dapur Anda lebih mudah untuk ditemukan kalian bisa menggunakan aksesoris-aksesoris dapur seperti rak piring, rak gelas, dan lain sebagainya untuk mengorganisir kebutuhan dan keperluan dapur Anda Nah, fleksibilitas dari sebuah kabinet dapur juga diperlukan karena cukup banyaknya variasi peralatan dapur yang kadang-kadang tidak terduga maka dari itu, hambalan-hambalan area dapur ini sebaiknya bisa dilepas dan juga dipasang sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda Nah, desain kabinet atas juga bisa dioptimalkan dengan gulungan tisu, warping, atau lain sebagainya sebagainya di bagian atasnya sehingga dapur terlihat lebih clean dan bersih Nah, saya juga ingin berbagi sedikit tips dan trik kalian bisa menggunakan wadah-wadah tupperware untuk tempat penyimpanan di dalam laci jadi kalian bisa terhindar dari serangga-serangga seperti kecoa atau lain sebagainya di dalam laci tersebut sehingga peralatan dapur Anda bisa menjadi lebih higienis Nah, tidak hanya itu saja, tempat penyimpanan juga perlu dipikirkan untuk memenuhi kebutuhan elektronik kita seperti kukas, microwave, dispenser, rice cooker, juicer, dan lain sebagainya sehingga dapur Anda bisa terlihat dan tertata lebih rapi selain mengoptimalkan kabinet atas maupun kabinet bawahnya kalian juga bisa mengoptimalkan backspace sebagai tempat penyimpanan nah, di area sini kalian bisa menggunakan peralatan-peralatan yang lebih tipis seperti alat memasak dan juga bumbu nah, kelebihannya dengan tempat penyimpanan di area sini adalah lebih mudah dijangkau saat kita beraktifitas dan juga memasak nah, itu dia tadi 6 desain tata letak dapur yang umum digunakan yang bisa membantu mengorganisir dan mengoptimalkan tempat penyimpanan dapur Anda nah, saksikan juga episode sebelumnya yang telah pernah kita bahas dalam mengoptimalkan meja kerja pada bagian dapur dan juga pemanfaatan lighting yang tepat untuk dapur Anda nah, gimana pembahasan desain kita kali ini? po banget bukan? masih banyak video inspirasi lainnya yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya jangan lupa, tetap semangat working with passion, be original, and make a wonderful life sampai jumpa di episode yang akan datang see you!